Kelas 9 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 135 lagi, yaitu sesi ke-6, giliran kamu. Apa itu? Menulis. Nah, kita bukan berlatih, akan berlatih untuk menulis tentang recount ya. Nah, bagian A, perencanaan dan bertukar mencari ide, bertukar fikiran bisa atau mencari ide. Bagaimana cara kamu merencanakan penulisan ini? Nah, yang pertama, pilihlah salah satu perjalanan yang paling mengesankan yang pernah kamu alami dengan keluarga kamu. Terutama perjalanan ke sebuah pantai atau ke sebuah sungai, atau mungkin juga ke tempat air terjun. Nah, kemudian carilah gambar-gambar yang kamu ambil selama perjalanan tersebut, untuk membantu kamu mengingat pengalamannya secara keseluruhan. Kemudian carilah di internet untuk membantu kamu menemukan lebih banyak informasi tentang tempat yang kamu kunjungi itu. Artinya, diusahakan tempat yang kamu kunjungi itu adalah tempat-tempat yang sudah terkenal, sehingga ada review dari orang-orang lain tentang tempat tersebut. Nah, kemudian bagian dua, membuat outline dan membuat draft-nya. Nah, pertama kita membuat outline-nya dari lebih dahulu, yaitu buatlah sebuah outline untuk recount kamu itu. Nah, ini outline-nya bentuknya, ada title, ada orientation, dan ada juga record of events-nya, dan komen terakhir. Nah, di title kamu buat judulnya, apa yang akan menjadi title atau judul recount kamu itu, tulis judulnya ya. Kemudian orientation, orientation itu kamu harus menjawab ini, ya, yang akan kamu tulis jawab ini, apa peristiwanya, ya, apa yang akan kamu lakukan tersebut di masa lalu itu. Kemudian kapan kejadiannya, kemudian, eh, di mana, sorry, di mana kejadiannya, kemudian kapan dilakukan, misalnya pergi ke pantai itu kapan, kemudian siapa saja yang ikut bersama kamu, kemudian kenapa kamu pergi ke, mengunjungi pantai atau sungai atau air terjun tersebut, ya, melakukan, kenapa melakukan perjalanan tersebut. Bisa jadi mungkin karena hadiah, karena kamu juara satu, atau mungkin karena liburan, bisa jadi seperti itu. Kamu buat aja, jawab aja pertanyaannya di sini, ya. Kamu buat, setelah itu, nah, record event-nya lagi, event pertama, ya, tulis ide pokok dari paragraf pertama. Maksudnya gini, waktu kamu membuat, melakukan perjalanan itu, tentu ada kejadian-kejadian yang terjadi. Nah, kejadian pertama apa? Maksudnya, mungkin kejadian pertamanya itu berangkat, berangkatnya jam berapa, kemudian di dalam perjalanannya gimana, apakah jauh, dekat tempatnya, atau mungkin kamu tertidur, atau gimana, apakah ada di dalam perjalanan kamu itu singgah terlebih dahulu, atau gimana, mungkin singgah maksudnya ke rumah makan, atau masyarakat dulu, atau gimana, itu kamu tulis di event pertama. Kejadian-kejadian yang terjadi di waktu melakukan perjalanan. Kemudian juga di event kedua, nah, ini tulis ide pokok dari paragraf kedua. Untuk paragraf kedua ini, apa yang kamu lakukan pertama kali di waktu, apa, tiba di tempat tersebut. Nah, mungkin waktu kamu tiba di sana sekitar satu setengah jam, atau tiga jam dari perjalanan. Nah, kemudian langsung menuju kemana, ya, misalnya ke tempat beli kercis, atau kercis masuk, ya. Atau mungkin bisa juga, selanjutnya kejadiannya adalah mencari tempat yang teduh untuk menggelartikar, misalnya, ya. Atau tempat beristirahat, atau mungkin ada tempat khusus yang disediakan oleh pengelola tempat untuk bisa kamu beristirahat, atau menjadi tempat berkumpul keluarga selama di dalam tempat pantai tersebut, tempat wisata tersebut. Kemudian event ketiga, mungkin apa saja yang kamu lakukan dalam acara tersebut di waktu bermain di sana. Nah, mungkin bisa kalau ada tempat penyelaman, penyelaman, kamu melakukan penyelam, kemudian apa-apa saja yang ada di sana, dan juga macam-macam, ya, kegiatan yang kamu lakukan di sana. Nah, termasuk di sini, di dalam event-event ini, kamu sebutkan apa-apa saja yang kamu lihat, ada apa-apa saja yang kamu rasakan. Juga termasuk bagaimana udaranya dan segala macamnya di daerah tersebut. Kamu tulis saja semuanya, ya. Nah, setelah itu, di bagian komentar, nah, tulis pendapat kamu terhadap perjalanan tersebut. Ya, tulis apa-apa saja pendapat kamu yang kamu pikirkan atau yang kamu rasakan. Ya, kemudian kamu rasakan ini ya, tulis. Mungkin pendapat kamu, kamu merasa pendapatnya tempatnya sangat bersih mungkin ya, Atau mungkin tempatnya tidak terlalu bagus atau gimana, atau sangat bagus sekali, itu terserah. Kemudian perasaannya gimana, ya, apakah kamu senang atau sedih atau gimana, itu terserah kamu membuat komentarnya. Itu untuk worksheet 230. Kita lanjutkan pada selanjutnya, kemudian mulai menulis draft pertama dari rekam kamu dengan menggunakan template ini. Nah, cara membuatnya itu adalah, Kamu buat saja, tulis saja apa yang sudah kamu buat di sini, di outline. Kamu pindahkan ke dalam template ini, ya, template ini. Ya, tuliskan semuanya. Tulis semuanya, dan buat usahakan untuk bisa kamu hubungkan antara peristiwa-peristiwa tersebut, Atau kata-kata yang telah kamu buat tersebut di worksheet 23 ini, Kamu coba hubung-hubungkan, menggunakan, ya, imajinasinya gimana, cara, supaya bisa menjadi sebuah kalimat. Dan sebuah kalimat itu bisa membentuk sebuah paragraf. Nah, itu caranya. Nah, pindahkan ke sini, ya. Nah, setelah itu, sudah selesai worksheet 231, Nah, barulah kamu menulis dan mengeditnya. Petunjuknya, setelah menulis paragraf pertama kamu itu, Nah, tulislah secara keseluruhan lima paragraf dari tulisan rekam kamu itu, Yang terdiri dari satu paragraf orientasi, orientation, Tiga paragraf record of events, atau peristiwa-peristiwanya, Dan satu paragraf bagian dari komentar. Nah, jangan lupa untuk menulis judul recount text kamu itu, Text recount kamu itu. Ya, jadi ada lima paragraf, ya, recordnya. Recordnya, ya, ada orientation, record of events, tiga paragraf, dan komentar. Nah, setelah, nah, disini dia akan menulis. Tulis sebaik-baiknya, perbaiki kalau ada kata-kata yang salah, Atau penulisan yang salah, diperbaiki semuanya. Nah, setelah itu, barulah proofreading. Kita proofreading ini, mencek ulang. Kita membutuhkan orang pihak yang lain, orang lain, Untuk melakukan proofreading ini. Jadi, apa itu proofreading? Nah, ini dia. Ketika kamu selesai menulisnya, Tunjukkan kerja kamu itu, atau tulisan kamu itu, kepada teman sekelas. Nah, kemudian, biarkan teman sekelas kamu itu membaca hasil karya atau tulisan kamu itu. Nah, kemudian nomor tiga. Jadi, disini, di bagian dua ini, dia membaca itu, juga melihat apakah ada kata-kata yang salah, Atau penulisan yang salah, atau ya, penulisan yang salah, kata-kata yang salah, yang tidak cocok, Atau mungkin dia mempunyai pendapat lain tentang tulisan kamu itu. Mungkin kata-katanya yang dia menyarankan, mungkin kata ini yang cocok, seperti itu. Atau mungkin ada kata lain yang lebih pas menurut dia. Nah, kamu terima, dan kalau ada perbaikan, kalau menurut kamu itu sudah cocok yang saran dia itu, Kamu ganti kata-kata yang telah kamu buat itu, ya, itu proofreading. Kemudian nomor tiga, Nah, biarkan, lihat apa komentar teman kamu itu tentang report kamu itu, Nah, tentang tulisan kamu itu. Jadi, apa komentar-komentarnya, sarannya, dan tanggapannya, Itu kamu baca, dan kamu perbaiki sesuai dengan yang diharapkan. Nah, barangkali itu dulu untuk sesi ke-6 ini, yaitu bagian penulisan, Memang tidak bisa saya membuat bagaimana menulis yang bagus itu, Contohnya, tidak bisa membuat, apa namanya, menyelesaikan worksheet ini, Karena ini berdasarkan pengalaman pribadi, Yang mana pengalaman pribadi itu tentu tergantung dari orangnya masing-masing. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.